Nah kita melihat hari-hari ini bagaimana penderitaan si Agustan Apakah dia acting, dia pura-pura Tetapi kita melihat di sebuah video Sepertinya dugaan saya dia pakai pimpers Ya pakai pimpers karena sulit bergerak Dia dipakai selang juga Bapak Ibu Kapan itu terjadi? Apa sebab musabak penyakitnya? Ketika dia menantang Yesua Hamasyah Kalau memang dia Tuhan aku ingin lihat dalam waktu sebulan ini Apakah aku diazat atau tidak? Baru beberapa hari setelah dia menantang Yesus Bapak Ibu Hal buruk langsung terjadi pada diri Ustadz Agustan Simukalab Yang menghina, mengolok-ngolok akan firman Tuhan Mengolok-ngolok akan Alkitab Bapak Ibu Belum lama, belum sampai sebulan Hanya beberapa hari Selang beberapa hari setelah dia menantang Yesus Langsung mengalami hal yang tidak pernah dia bayangkan Kalau Anda sendiri belum baik-baik belajar Belum jelas tentang Iman Kristen Tolong untuk tidak mengatasnamakan pelayanan Apologi Tiga Kristen Anda tidak menolong sama sekali Hanya dengan bikin konten dan bicara terus-menerus Yang penting intonasinya membela ke Kristenan Tapi tidak jelas ke Kristenan dan ajaran seperti apa yang Anda bela Bahkan pemahaman Anda kacau balo Itu Anda tidak menolong sama sekali Iman Kristen harus dibela dan diajarkan dengan cara yang benar Kontennya harus benar Artinya presentasi ide, konsep, doktrinya harus Alkitab Bia Harus benar secara teologis dan harus sehat secara logika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan HMC News, channel portal berita Yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama Yang tepat, cepat, akurat, dan terpercaya Ya di kesempatan kali ini kita akan mengabarkan tentang Ya konten-konten yang dibuat oleh pala polemikus Yang kembali lagi Menggunakan standar janda ya Dan juga bisa dikatakan Mereka yang bilang, mereka juga yang telan Mereka juga yang jilatin ludah yang mereka keluarkan Jadi saya kadang bingung ini ya Mereka yang buat, mereka yang klaim, mereka yang nuduh, mereka semua Luar biasa nih kalau kita lihat Konten-konten yang dibuat oleh Para polemikus-polemikus ini ya Jadi Dia yang bilang Dia yang banta Dia yang tanya Dia yang jawab Semua mereka kawan-kawan Diborong semua Ini teman-teman pasti nanya Maksudnya apa nih Bang? Maksudnya apa ini Bang HMC? Jadi disini saya ingin katakan ya Bahwa kita semua tahu lah Bahwa kondisi kesehatan koagus Ini sedang drop Karena terkena stroke Ya Jadi koagus itu terkena stroke Lantaran terlalu over Dalam bekerja Dia bekerja Padahal Badannya sudah tidak sanggup Tapi dipaksakan Ya ini juga jadi pelajaran bagi kita semua Untuk lebih memperhatikan yang namanya kesehatan Termasuk Kepada diri saya sendiri gitu Karena belakangan ini Jujur ya Saya juga Ya bisa dikatakan Jalim dengan badan saya Belakangan sudah mulai gak enak Saya paksain terus Dan saya memutuskan ya mungkin Harus agak dikurangi Itulah kenapa saya putuskan Ya mungkin live juga Sementara kita stop dulu Karena live itu Lebih mengurus emosi Yang pertama Waktunya harus ditentukan Yang kedua Undang orang Jadi kita harus jaga ruangan kita Dan Kita tahu Live itu durasinya lebih panjang Daripada kita rekam seperti ini Yang bisa saya buat Sambil Nunggu waktu ya Jadi lagi ada waktu kosong Saya bisa rekam seperti ini Hanya Bermodalkan HP Nanti tinggal digabungin Dan ditayangkan Jadi disini saya ingin katakan ya Bahwa teman-teman kita sebelah ini Luar biasa sekali Dalam menyikapi Apa yang terjadi Kepada Ko Agustan Ya Mereka ini luar biasa sekali Teman-teman Jadi waktu pertama Mereka mengetahui Bahwa Ko Agustan sakit Ya saat pertama sekali Mereka mengetahui Bahwa Ko Agustan ini Sedang sakit Sedang terkena stroke Mereka begitu Luar biasanya gitu kan Ya mereka begitu Gegap gempita Dengan mengatakan Ini adalah azab Ini adalah karma Makan itu Karena berani melawan Ya Tuhan kami Blah-blah-blah-blah Sekian Dan hampir Mayoritas channel-channel Polemikus Membahas hal tersebut Bahkan ada beberapa channel Itu yang sampai Buat kontennya itu Luar biasa Satu hari bisa Empat konten Mengulang-ulang Tentang Ko Agust Dan saya sudah Tampilkan ya Orang-orang tersebut Jadi mereka Begitu senang Saat mengetahui Ko Agustan itu sakit Terus dikait-kaitkan Dengan Ya Ko Agust Kentutin Alkitab Mereka katakan Ini akibat Mengkentutin Alkitab Menurut Polemikus-polemikus Tersebut Walaupun hal itu Dibantah oleh Doktor Deki Ngadas ya Di video yang Tadi kita tampilkan Yang barusan kita tampilkan Ya silahkan Dicek video sebelum ini Dimana Doktor Deki Ngadas Mengatakan Gak ada hubungannya gitu Ini Orang-orang Kristen Yang sok-sok Bilang karma-karma ini Ngerti gak Sebenarnya Ajaran Kristen itu Seperti apa Ngerti gak Perbedaan antara Kristen Dengan agama lain Kenapa Tiba-tiba Mengambil Istilah yang ada Di agama Lain Terus disangkutpautkan Dengan iman Kekristenan Karma itu adalah Pelajaran Ataupun hal Yang ada di dalam Agama Hindu Dan Buddha Azad itu Ada di agama Islam Di kekristianan Gak mengenal itu Menurut Doktor Deki Ngadas Seorang pengajar teologi Jadi kita tahu Oten-oten ini kan Saat mengetahui Kok Agus sakit Wah luar biasa sekali Luar biasa sekali Kawan-kawan Mereka Begitu senang ya Dengan mengatakan Inilah Azad Blah-blah-blah Hampir semua Mungkin saya lampirkan Sebagian sebagai Bukti aja Teman-teman bisa cek Contoh-contoh channel tersebut Ini ada TV Laskar Kristus Keren namanya Laskar Kristus Ini evangelis Evangelis Arief Gulo Teman-teman bisa lihat Benar-benar sakit Kena azab Akibat kentutin Alkitab Gak pakai lama Penyakit Agustan Makin parah Kasihan Biadab ini Habis Agustan Jadi Ya kita tahulah Disini juga Hebat Peringatan keras Buat penghujat Yang kentutin Alkitab Banyak ya Banyak sekali Video-videonya Ya ini Agustan aja Berseri-seri Ini kurang lebih 11-12 juga Dengan si Malingkundang ya 11-12 juga Dia dengan Malingkundang Pantesan gitu Ya sejenis mereka ini Ya disini juga sama Teman-teman Ya si Malingkundang Juga sama Ya merinding Ketika melihat Kondisi Agustan Ini setelah menantang Tuhan Dan kentutin Alkitab Nasibnya terkini Ya Kondisi terkini Tragis Inilah hidup Akhir hidup Si penantang Waduh Istilahnya mereka semua Sama lah ya Mengatakan bahwa Kok Agustan itu Kena azab Dan saya rasa Gak perlu lagi Saya tampilkan yang lain-lain Hampir semua sama Ya hampir semua Beritanya sama Kok Agustan Kena azab Gitu kan Mereka senang Wah kok Agustan Kalau bisa cepat-cepat Ketemu 72 bidadari Semua pada Membahas hal tersebut Ya mereka istilahnya Mendoakan Bahkan di komen-komen Juga sama ya Di komen-komen Tulisannya Sudah ditunggu Ko Steppen Sudah ditunggu Ko Steppen Dengan 72 bidadari Siap-siap Kok Agust Blah-blah-blah Gini-gini kan Wah luar biasa sekali Kalau kalian baca Komen-komennya Ya cukup membuat Kita Kesal Karena itu Gak usah dibaca Jadi saya bacanya Wah Memang isinya itu Kita tahu sendirilah Mereka ini kan Suka sekali Ya mengolok-ngolok Seperti itu Kalau ada orang yang sakit Wah senang sekali Itulah bedanya ya Kita coba bandingkan Dengan Watubu Utiwati Mena sakit Watubu Utiwati Mena sakit Kita gak pernah Mengkait-kaitkan Bahwa dia beginilah begitu Malah kita mendoakan Semoga Bu Utiwati Mena Segera sembuh Dan bisa kembali berdebat Ya siapapun Pendebat Kristen Kalau dia sakit Ya kita doakan Kita doakan Semoga lekas sembuh Walaupun Kadang-kadang kita kayak Gangguin gitu Bu Kok bisa gini-gini Tapi kita gak ada Narasi kebencian Beda dengan Polemikus-polemikus ini Yang teman-teman bisa rasakan ya Benar-benar kebencian Gak ada doanya gitu Ya gak ada doanya Dan juga harapannya Agar orang bisa sembuh Enggak Mereka tuh pingin Kalau bisa orang celaka Ya keinginannya tuh Jelas sekali Bahkan ya Bu Uti Yang dulu pernah kita doakan sembuh Ya saya katakan Bu Uti Ya semoga lekas sembuh Dan saya bilang Ini pasti sembuh dalam dua hari Dan benaran ya Dia dua hari kemudian sembuh Terus saya bilang Ya Bu Uti liat kan Saya udah katakan dua hari sembuh Enggak-enggak Itu gagaran gini-gini Silat lidah Silat sana Loncar sana Loncar sini lah Biasa Tapi yang kurang ajarnya Bu Uti Saat tahu Kok Agus tan sakit Bu Uti telepon Kok Agus Gak ajak debat Padahal dia tahu Kok Agus sedang sakit Dia menghubungi Kok Agus Gangguin Yuk debat yuk Jadi kadang-kadang Saya bingung melihat Kelakuan-kelakuan mereka ini Yang istilahnya Pandai sekali ya Pandai sekali di depan Kamera Di depan pendukungnya Seakan-akan baik Omongannya itu sopan Tapi di belakang Wah luar biasa Dan yang paling Luar biasanya lagi Yang paling luar biasanya lagi Kan kemarin Dua hari yang lalu Kita mengunjungi Kok Agus Dimana Kesehatan Kok Agus ini Berangsur-angsur Sudah membaik ya Dari yang sebelumnya Dari yang minggu lalu Cukup istilahnya Cukup parah lah Karena barusan ya Itu benar-benar Suaranya saja Nampak sekali Susah untuk ngomong ya Suaranya susah Didengar Tapi setelah Ya Berangsur-angsur Membaik sekarang Apalagi Kita tahulah Teman-teman semua juga Mendoakan Untuk kesehatan Kok Agus Ya semua teman-teman Semua penonton Juga mendoakan Kesehatan Kok Agus ya Terlepas dari apa yang dilakukan Kok Agus Kita sedang tidak membahas Kelakuan Kok Agus Apa Atau apapun yang dia buat Tapi kita Sedang mendoakan Saudara kita yang Sedang sakit Ya ini saudara kita yang sedang sakit Oke lanjut ya Jadi saya terkejut Setelah kita datangi Terus Kok Agus ini kan Ya istilahnya Menunjukkan bahwa Dia sudah mulai Berangsur-angsur Membaik Bahkan bisa ikut pengimakan ya Kok Agus malah Ngotot Ingin mengajak kita pergi makan Mengajak kami Yang mengajak kami untuk makan Karena sudah jauh-jauh datang ke Bandung Dan teman-teman bisa lihat video ini Semangat kok Allah wakbar Allah wakbar Pak Dir Oh wakbar Ini kakinya juga Bang Andi Enggak ada rasa kok Ada Masih ada Masih ada rasa sakit kan Yang penting masih ada rasa sakitnya Masih ada terasanya kan Iya ini dari belakang kok Ini Bang Andi Menjadi ahli terapi dia Ini bagi yang Ini bagi yang Butuh ahli terapi Hubungi Bang Andi Selebesnya Nyut-nyut gitu ya Kalau di paha Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Ya ini kok Agus Sudah bisa makan sate Sate Kambing Gimana kok enak Kau cek Kami di adori ya Jadi Udah mulai membaik Kau Agus nih Udah bisa makan sate ya Jadi luar biasa Percepatan Kesembuhannya Alhamdulillah sekali ya Jadi Benar-benar semangatnya tuh luar biasa Kau Agus nih Semangat untuk jihannya Supaya bisa lekas kembali Berjuang bersama Para mujahidin lainnya Ya jadi video kami makan sate ini Ini juga kembali digoreng-goreng oleh Oten-Oten Tentu saja ya Mereka ini kan istilahnya Menunggu juga ini Ada perkembangan apa Begitu ada video baru Goreng ya Begitu ada hal baru Goreng gitu Cuman gorengan mereka ini luar biasa kawan-kawan Gorengan mereka ini sangat luar biasa Jadi kok Agus ini Tiba-tiba Ya dikatakan sembuh Berkat Dikatakan bahwa kok Agus ini Bisa sembuh Ya bukan bisa sembuh sih Berangsur-angsur membaik Ya belum sembuh Tapi Berangsur-angsur membaik Setelah didoakan oleh orang Kristen Menurut Channel-channel polemikus ini Teman-teman bisa lihat ya Saya selalu lihat mereka gitu Mereka yang ngatakan kok Agus kena azab Mereka yang doakan kok Agus celaka Doakan kok Agus cepat-cepat mati Tapi begitu kok Agus Menunjukkan Bahwa dirinya mulai sembuh Mereka juga yang duluan mengatakan seperti ini ya Ya tunggu mana dia ya Ini Ini nih Si mulut kotor mulai sembuh Setelah Tan Paragi dan Apologet Kristen doakan Ya luar biasa gini Ya teman-teman bisa lihat thumbnailnya Agustan mulai sembuh setelah didoakan oleh Tan Paragi dan Apologet Kristen Terus yang ini juga sama Akhirnya setelah didoakan orang Kristen Kok Agustan mulai membaik Dan sudah Apa ini dia tulis Dan sudah iso makan Iso makan sate ya Terus ini Fatima Sadia Akhirnya Agustan diberi kesempatan hidup Oleh Yesus Karena orang Kristen Mendoakannya Ya luar biasa kawan-kawan Jadi kok Agustan ini Tiba-tiba Kalau mulai membaik Itu pun berkat mereka Jadi kok Agustan sakit Gara-gara Ya Gara-gara azab Ya Dan juga karena doa mereka kan gitu Mereka doakan supaya kok Agustan Sakit Kok Agustan Cepat-cepat celaka gitu kan Tapi begitu kok Agustan Menunjukkan bahwa dirinya sudah mulai sembuh Mereka balik arah gitu Wah ini berkat doa kami gitu Inilah saya bilang orang-orang penjilat ya Orang-orang penjilat gitu Dimana angin sedang berhembus Kesitulah mereka Oh disana lagi bagus Kesana mereka Begitu pindah haluan Ya anginnya berpindah Mereka pindah lagi kesana Jilat sana lagi gitu Kemana pun dijilatin gitu Jadi kalau kok Agustan sakit Karena azab Karena mereka punya doa Ya Begitu juga kalau sembuh Ya berkat mereka juga Luar biasa kawan-kawan Ya Luar biasa Kalau besok misalnya kok Agustan kenapa-kenapa Ya berkat mereka juga kawan-kawan Jadi sakit berkat mereka Sembuh berkat mereka Ya Semua berkat mereka Kok Agustan nanti kaya raya pun berkat mereka Kok Agustan miskin pun berkat doa mereka Luar biasa Semua mereka borong kawan-kawan Semua mereka borong Saya gak ngerti ini Kenapa orang-orang seperti ini Masih ada lah yang mendukung Ini yang mendukung ini orang-orang bodoh Atau apa Saya gak ngerti gitu Kalian bisa lihat Betapa menjijikannya Kelakuan dari orang-orang ini Dia yang doakan orang celaka Ya Dia juga yang berani bilang Kalau orang itu sembuh berkat dia Apa-apaan ini Ya Apa-apaan Apa gak malu gitu Gak malu kalian ngomong gitu Saya kadang-kadang Aduh jijik sekali gitu Kalau memang gak suka sama kok Agustan Ya udah pede aja gitu Bilang gak suka Ya saya kalau gak suka Saya bilang gak suka gitu Gak lebay seperti ini Wah begitu sembuh Iya berkat saya juga Wah saya sudah gini-gini Aduh Stop lah Memalukan kalian ini Memalukan sekali gitu Bereskan dulu Ya pengetahuan kalian Tentang iman kalian sendiri gitu Ini kalian sudah menyalah iman kalian sendiri Karena Sesuai dengan yang dikatakan Sama dokter Deki Ngadas Bahwa di kekristianan gak kenal karma Di kekristianan gak ada azab gitu Gak ada Yang namanya pembalasan Bahwa Oh begitu orang menghina Yesus Stop orang tersebut mati Orang tersebut celaka Gak ada Menurut dokter Deki Ngadas Ya gak ada yang seperti itu kawan-kawan Yang ada adalah Kita menuai apa yang kita lakukan Kita gak jaga kesehatan Kita sakit Kita jaga badan Kita sehat kan gitu Ya Kita suka Memaki orang Nanti suatu saat kita akan dimaki orang Udah seperti itu Bukan Wah sakit Tiba-tiba gak gerai didoakan sembuh Aduh Piki sekalilah Ya Murahan dan Kampungan sekali saya bilang Ini ya Sangat inilah Sangat Aduh Saya gak ngerti Kenapa orang-orang seperti ini Yang dianggap sebagai Perwakilan Sebagai Orang-orang yang Ya di Diidolakan lah Ya dikagumi dari sebelah Kok ngomong aja gak konsisten Dia yang meluda Dia yang jilat ludanya Ya Menjilat ludanya sendiri ini kan Ini kok Agus sebenarnya Kalian mau doakan apa gitu Udah to the point aja Nanti Kalian juga akan susah sendiri gitu Kenapa? Nanti Kita bisa bilang juga kan Misalnya Tuhan kalian juga bingung Ini mayoritas doakan Supaya kok Agus Cepat-cepat ketemu kok Stephen Terus kalian bilang Dia ada yang didoakan juga Oke lah Ada yang doakan Mungkin 10% orang doakan dia Tapi 90% orang Mendoakan kok Agus Ya Biar kenapa-kenapa Jadi Tuhan kalian Mau jawab yang mana nih? Coba saya tanya Tuhan kalian mau jawab Doa yang mana? Kalau pihak muslim Jelas ya Saya melihat 100% Saudara-saudara muslim Mendoakan agar Kok Agus sembuh 100% Gak ada pihak muslim Yang mendoakan kok Agus Celaka Gak ada ya Walaupun masalah Yang dilakukan kok Agus itu Ada yang istilahnya Juga menasehati gitu kan Ada yang benar-benar Mungkin keras gitu Dalam nasihatnya Keras mengatakan Gak boleh lagi gini-gini Tetapi kalau untuk Yang namanya kesembuhan 100% Orang-orang muslim Sepakat bahwa kok Agus Kita doakan untuk sembuh Berbeda dengan Pihak sebelah Pihak sebelah itu Saya lihat Kalau dari komen-komen ya Itu Mayoritas Mendoakan kok Agus Celaka Silahkan kalian baca Bahkan channel-channel Polemikusnya juga Mendoakan Kok Agus Celaka gitu Terus kalian bilang Wah sembuh berkat kalian Kalau memang Tuhan kalian menjawab Apakah Tuhan kalian gak bingung tuh Ini mau doa Ya Mau dengarkan yang mana nih Doanya ada dua Yang kiri sama kanan Mau yang mana dikabulkan Kalau di Islam Clear gitu Gak ada keraguan Oh memang satu aja kok doanya Untuk kesembuhan Doanya untuk Kesembuhan aja Selesai Jadi Aduh Malu lah Saya katakan Malu lah Harusnya ini Besok saya gak tau ya Kalau ada apa-apa Dengan kok Agus lagi Entah apa lagi Yang mereka buat Semua mereka Klaim Yang penting Biar kesannya tuh Berkat mereka Kesannya tuh Wah mereka lah Yang paling hebat Inilah saya bilang Orang-orang yang tukang Cari muka Penjilat ini semua Manusia-manusia Penjilat gitu Setiap ada apa-apa Paling cepat Wah dibikin Berjilid-jilid ya Dibikin Wah kontennya ada Sekian-sekian-sekian Luar biasa Dan ini banyak sekali loh Konten-konten Seperti ini Berselewaran Di Youtube ya Banyak sekali channel-channel Dari Sebelah Yang seperti ini Saya gak ngerti gitu Kok bisa banyak sekali Orang-orang ini Entah dari mana Padahal kalau kita bilang Jumlah perbandingan penduduk Ya kita tahulah Muslim mayoritas Tapi entah kenapa Channel seperti ini Di pihak sebelah itu Luar biasa banyak Coba kalian sebutkan Yang Muslim berapa Yang Kristen berapa Channel-channel mereka itu Luar biasa banyak Kawan-kawan Kalau gak percaya Panggil Satu orang dari pihak Kristen Yang paling Istilahnya paling tahulah Channel-channel Muslim Kita sama-sama hitung yuk Yang kita sama-sama hitung Channel Muslim Channel Kristen Channel Muslim Kita lihat berapa banyak Dan kalian akan terkejut Melihat Banyaknya mereka Saya bingung gitu Dan mereka ini seperti ini ya Seperti anak ayam gitu Jadi dimana ditabur makanan Wah lari ke sana Begitu ditabur ke kiri Lari ke kiri gitu Jadi sekarang Karena kok Agus sudah Berangsur-angsur Membaik Kontennya isinya adalah Berkat doa mereka Wah doa-doa-doa mereka Nanti kalau kok Agus Memburu Wah itu berkat Ya kok Agus tidak sadar Pasti mereka buat gitu Jadi kalau Kondisi kok Agus Tidak membaik Nanti mereka akan buat Inilah Yang sudah dikasih kesempatan Tapi tetap Tidak mau Minta maaf gitu kan Tidak mau bertobat Mereka akan buat gitu Sudah dikasih kesempatan Tapi tidak mau bertobat Mereka akan buat konten-konten Seperti itu Luar biasa kawan-kawan Inilah ciri-ciri mereka Ya kalian boleh Boleh ini ya Cek Itu pasti akan terjadi Ya yang saya bilang Itu pasti terjadi Karena memang Gampang sekali Menganalisa mereka Gampang sekali ditebak Ya kelakuan mereka ini Gampang sekali dibaca Karena memang seperti itulah Tabiat dan Sikap mereka ini Ya saya gak ngerti lagi Ini mau ngomong apa Ya semoga Teman-teman di luar sana Ada yang tercerdaskan Ya dari penjelasan saya Kalian bisa melihat sendiri Dan kalian cek sendirilah Konten-konten Dari para polemikus ini Benar gak seperti yang saya katakan Atau saya hanya asal-asal ngomong Silahkan kalian cek Mereka itu seperti itu Hari ini sibuk apa Mereka akan ke sana Tujuannya gak lain Dan gak bukan Ya Mencari fulus Mencari simpatisan Supaya kalian Mau ya Menjadi pengikut dia Mau berdonasi kepada dia Ya seperti itulah Jadi Mereka gak peduli Kalian mau pintar Mau bodoh Mau apa Ya terserah gitu Yang penting laku Kan gitu Yang penting bisa Dinonton oleh banyak orang Ya ada di otaknya Cuman itu saja Oke jadi itu saja Yang bisa saya sampaikan Ya Bahkan kita gak istilahnya Lebai-lebai gitu kan Dengan mengatakan Wah ini berkat doa kami Ya Berkat doa umat muslim Kok aku sembuh Gak ada gitu kawan-kawan Semua itu berkat Allah Ya Kalau kita dapat rejeki Kita istilahnya Mendapatkan satu kelebihan Kita menang Ya Itu semua berkat Allah Gak ada berkat manusia Gak ada istilahnya Wah berkat saya kunjungi Ko Agus Ko Agus Akhirnya sembuh Gak ada itu Gak ada istilahnya Wah berkat saya doakan Dia sembuh Gak ada kawan-kawan Semua itu berkat Allah Kita ini cuman perantara Gak ada juga misalnya Kita menolong kawan kita Wah berkat saya tolong Kawan saya selamat Kalau gak saya tolong Dia gak selamat Karena Allah Yang memberikan kesempatan Kepada kamu Untuk menyelamatkan teman kamu Kalau bukan Allah Yang Istilahnya Mempersiapkan itu semua Dan menjadikan Hal itu terjadi Gak akan bisa Kamu cuman ada Di waktu yang tepat Misalnya contoh Ada orang tiba-tiba Tenggelam Kita tolong dia Pas kita ada di samping Kita tolong dia Terus kamu mau klaim Wah berkat saya Dia selamat Kalau gak ada mati Tenggelam Enggak Itu karena Allah Allah yang menjadikan Kamu ada di saat itu Kalau gak Ya bisa jadi Kamu di tempat lain Bukan di Pantai tersebut Pas bisa liatin Dia tenggelam Karena memang Allah yang siapkan Kamu untuk menolong orang tersebut Jadi semua itu terjadi Karena Allah Gak ada satupun yang luput Dari Allah Jadi bagi teman-teman Torong di garis bawahi Bahwa kita ini Gak boleh terlalu Menyumbongkan diri Gaya-gayaan Kalau untuk lucu-lucuan Saya ngerti Wah gitu kan Berkat saya gini-gini Dia sembuh gitu Hanya dalam Bercanda Bukan Bukan ingin meninggikan diri Kadang-kadang ini orang-orang Gak sadar gitu Selalu Merasa dirinya hebat Apalagi kayak eluga gitu kan Kalau dia doakan Orang pasti sembuh Mujizah dia Dia punya Mujizah dia punya kemampuan Begini Aduh ampun Lihatnya Ampun sekali Lihatnya Kenapa selalu Merasa dirinya Lebih hebat Merasa dirinya Lebih spesial Dibandingkan manusia lain Gak ada hebatnya kita Contoh kita lebih pintar Dari orang lain Bukan kita lebih pintar Kita beruntung Bisa sekolah Orang lain mungkin gak sekolah Kita beruntung Ada waktu untuk mempelajari itu Orang lain beruntung Ada waktu Untuk belajar hal itu Kenapa Kamu bisa lebih kaya Dari orang lain Secara materi Ya mungkin karena Kamu terlahir dari Keluarga kaya Mungkin gara-gara kamu Beruntung ketemu dengan Bos yang baik Jadi kamu cepat Naik pangkat Itu hanyalah Keberuntungan kita Hanyalah istilahnya Pemberian Allah Kalau bukan Allah Yang berikan Gak bisa kita Jadi jangan lebah lah Manusia itu sama Jangan merasa kita itu Lebih hebat dari orang lain Gak ada Semua Equal Semua sama Yang membedakan kita itu Malah amal ibadah kita Gak ada gunanya kita pintar Tapi perbuatan kita bejat Saya berkali-kali Sudah sampaikan ya Gak ada gunanya Gelar kita doktor Ya kita punya Perusahaan gini banyak Kita punya properti Gini banyak Tapi akla kita gak beres Kita jadi Eh maling kundang Kita durhaka sama ibu kita Gak ada guna itu Kawan-kawan Ya Apalagi jadi durhaka Wah sia-sia Mau seberapa kaya kamu Tapi kamu gak bisa Menjadi anak yang baik Bagi orang tua kamu Itu sia-sia Lebih bagus Ya pas-pasan Tapi Kelakuan benar Daripada berkelebihan Tapi gak benar gitu Daripada profesor Ya punya rumah mewah Punya mobil mewah Tapi kelakuannya gak benar Ngapain Jadi kembali lagi ya Ko Agus Ya itu Mulai membaik Karena Allah Ya karena Allah Bukan karena Bang Handi mijitin dia Bukan karena saya datang Enggak ya Bang Handi mijitin Itu Ko Agus Bisa jadi makan sate Ya itu untuk lucu-lucuan Ya di konten sebelumnya Kita buat Ya itu gak lebih Hanya untuk hiburan Ya bukan Bukan sebenarnya Kalau apa Bukan karena sebenarnya Bang Handi yang mijitin Enggak Ya semua itu karena Allah Ko Agus bisa keluar Karena Allah Ko Agus bisa tambah baik Ya karena Allah juga Gak ada sama kami gitu Gak ada hubungan ya Dengan kami datang Atau apapun itu ya Jadi itu saja Yang bisa saya sampaikan Dan kalian lihat sendirilah Kelakuan Oten ini ya Dia yang Kutuki Ko Agus Dia yang doakan Ko Agus agar celaka Dia yang doakan Supaya Ko Agus Tambah sakit Gitu kan Tapi malah dia juga Yang mengatakan Bahwa Ko Agus Sembuh berkat doa mereka Semua berkat mereka ya Yaudah lah Kasih mereka lah Ya biarkan mereka Bawa pulang aja itu semua Semua mereka lah Ya Semua mereka Kita ikut aja lah Kadang-kadang Saya capek juga Mengkontor-kontor Oten ini Besok-besok Saya ikuti aja lah Mereka mau bilang apa Kita iakan saja lah Ya biar mereka senang Kita iakan saja Mereka mau bilang kita jahat Mau bilang kita intoleran Mau bilang kita apa Udahlah kita ikuti saja Gak apa-apa Ya daripada capek Oke mungkin itu saja dari saya Untuk video kali ini Makasih buat teman-teman semua Di akhir kata saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video-video kita berikutnya Kami menyadari bahwa di dalam agama manapun Tidak ada jaminan keselamatan Apakah firman Tuhan yang membuat kacut begitu luar biasa terhadap kekristianan itu? Karena firman Tuhan berkata Kasihilah musuhmu Dan saat orang mengemasi kita Kita untuk mendoakan dia Berkatinya Itu luar biasa Ya di agama kita ada kak Ya di agama kita ada kak Ya di agama kita ada kak Nah saudara bingung gak kira-kira? Saya ngomong sendiri Saya jawab sendiri Gila-gila sendiri Jangan ajak orang yang gila GON Yang ini adalah orang-orang yang Tolong Tolong Ada lagi satu penista Melin kundang anak durhaka Jadi kafir karena Pengen cepetan kaya Menghujat Islam dan para pejuangnya Ya lupa siapa penciptanya Kini iblis yang jadi Tuhannya Penghamba dunia Lupa akhiratnya Basar kafir mata hatimu lupa Evangelis jahanam gomba gambul Tiap hari kerjaan munibul Pantat donatur kau cilat Makanya rajin menghujat Sungguh kau manusia tak bermatabat Dasar kafir becat Aduh jahanam penghujat Tapi kalau nggak gitu Yang nggak open Kau ingatkah masa lalumu Waktu muslim kau sangat luku Sayangnya setanmu Merasuki jiwamu Meraka jahanam menunggumu Apa kamu nggak sedih lihat ibumu Wanita mulia yang melahirkanmu Berharap kau bawa dia masuk surga Malah kau berikan narat ke dunia Evangelis jahanam gomba gambul Tiap hari kerjaan munibul Pantat donatur kau cilat Makanya rajin menghujat Sungguh kau manusia tak bermatabat Dasar kafir becat Dasar kafir becat Jahanam penghujat Kafir becat Kau jahanam penghujat Aduh hotel